Rumah warga prasejahtera di Kecamatan Bojong penerima bantuan sosial ditempeli stiker oleh pendamping sosial program Kelurahan Harapan PKH Senin 17 Februari 2020 penempelan tersebut langsung disaksikan oleh camat Kecamatan Bojong Endin Hairudin Kepala Desa Banyumas Ademarji dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK Bojong Toton camat Bojong Endin menuturkan bahwa penempelan stiker tersebut bertujuan untuk memvalidasi data dan mempublikasikan kepada masyarakat warga penerima Bansos sementara pendamping PKH Desa Banyumas Doni Iska Hermawan menyampaikan bahwa stikerisasi ini merupakan bagian dari tugas pendamping juga untuk terus mengupdate kondisi terkini KPM ini alamat di Parakan Desa Banyumas ya sekaligus untuk penyerahan kalender di Bina Sosial nah Ibu sudah berapa lama dapat PKH dengan Ibu siapa namanya? Ibu Darwati dapatnya udah 1 tahun Dari tahun berapa dapat PKH? tahun dari 2016 2016 oke bagaimana dengan program PKH Ibu? Alhamdulillah kancap dipergunakan untuk apa uang PKHnya? buat pendidikan anak buat sekolah punya anak berapa Ibu? 2 2 yang sekolah kelas? 1 kelas 6 SD yang 1 balita oh 1 SD 1 balita ya oke sekarang ke Pak Lurah ini Pak Lurah warga desa apa? Desa Banyumas Banyumas ya kesempatan Bojong bagaimana Pak warganya mendapatkan PKH tanggapannya seperti apa? kalau untuk TKSK sendiri ini sudah banyak yang dari PKH mendapatkan BPNT ya Kak? ya hampir bagi 2 dari jumlah 2.700 itu hampir bagi 2 dengan PKH yang BPNT oke PKH dan yang PKH oke Alhamdulillah sudah berjalan ini sudah masuk yang kedua insya Allah nanti sebentar lagi kita akan PO ya Pak Camat mohon tanggapannya terkait program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojong baik terima kasih selamat pagi kami sedang posisi sekarang tempatnya di Desa Banyumas ya kebetulan kita bukan mudah diagendakan program stikerisasi dalam rangka memvalifikasi data ya supaya bantuan ini tepat sasaran langsung diterima oleh penerima misalnya disini kita lengkap dengan TKSK-nya, PKH-nya, Pak Lurah-nya kenapa hal ini kami lakukan? karena kita di samping satu sisi untuk program itu sampai dengan tepat sasaran juga sambil ngecek masyarakat kita ini bagi yang belum atau yang belum terdaftar atau misalkan ada terganda karena dengan, ini baru samping, baru satu desa kita disini mungkin kita akan meramat ke desa yang lain sehingga data penerima PKH, Sembako, BNP, PT, Jakarta 100 itu terimplementarisir itu ya, yang selama ini mungkin ada yang belum terdata atau data nanya, data ini belum validasi, data ini belum pas nah saat ini kami tidak terlepas, kerjasama dengan Pak Lurah disini selaku yang punya wilayah, juga TKSK, juga PKH, Jakarta 100 juga nanti kita sama-sama gitu mudah-mudahan dengan seperti ini hal-hal yang apanya belum terimplementarisir kita bisa terimplementarisir dan datanya itu bisa dipakai oleh masyarakat ini program ini luar biasa, dikerja Pak dilakukan karena kita bisa ngecek ibu ini berarti dapat PKH dengan program Sembako yang sebentar lagi Sembako akan kita turunkan ya Pak LKSK jadi kalau PKH sudah, nanti tinggal Sembako jadi langsung bisa didikmati kita tidak ada neko-neko, tidak ada main-main langsung-langsung diterima oleh penerimanya gitu kan ya, kami selalu mengawal seperti ini kegiatan kami di lapangan Pak Lurahnya, TKSK-nya kalau ada yang belum Sembako, kenapa saya tanyakan ke TKSK? bisa langsung dijawab nanti seperti itu, semoga saya mau doanya program ini, yang bagus ini Pak Jokowi, Gubernur, Ibu Pati saya mau ucapan terima kasih karena lebih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya